Satu, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo Esa SIKMH untuk seluruhnya. Putusan selah 796 PIDB 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuanan yang mahasiswa, pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo Esa SIKMH, nomor identitas 320-0273-0005, tempat lahir baru umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 1973, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sakuling 3, nomor 29, Kelurahan Durian 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT05, RW01, Kelurahan Durian 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Sakuling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa II, Depok, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, perpanjangan penuntut umum di rumah tahanan negara Mako Brimob, Kelapa II, Depok, sejak tanggal 1 September 2022, sampai dengan 10 Oktober 2022, penuntut umum di rumah tahanan negara Mako Brimob, Kelapa II, Depok, sejak tanggal 5 Oktober 2022, sampai dengan 24 Oktober 2022, Hakim Pengadilan Negeri sejak dilimpahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa di persidangan didampingnya oleh penasihat hukum, yaitu Hanis dan rekan masing-masing advokat penasihat hukum yang memilih domisili pada kantor Hanis dan Hanis berhalamat di Gedung Lipo, Tamrin, LT, Lantai 3, MH Tamrin, Kavling 20, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, Primer. Melanggar pasal 340, Juntuh KUHP, Juntuh pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP. Subsider, pasal 338, KUHP, Juntuh pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan ke-2, pasal 33, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Juntuh pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP. Subsider, pasal 48, Ayat 1, Juntuh pasal 32, Ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Juntuh pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP. Atau ke-2, Primer. Melanggar pasal 233, KUHP, Juntuh pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP. Subsider, pasal 221, Ayat 1 ke-2 KUHP, Juntuh pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Selamat menikmati. Menerima seluruh, satu, menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Dua, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022, batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 PITB PN Jakarta Selatan, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan aksigala akibat hukumnya, dan enam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya, terdakwa terdakwa terdakwa. Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. 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 Terima kasih.